Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel ianto vlog apa kabar teman-teman semuanya semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke teman-teman di video kali ini kita akan membahas cana barkakawe atau yang kita lebih kenal cana stewarty kenapa sih disebut cana barkakawe jika kita amati cana stewarty ini memang bisa dibilang cukup mirip dengan ikan barka kita bisa lihat dari warna dan coraknya pada ikan stewarty tersebut tetapi walaupun sering disebut ikan barkakawe banyak juga perbedaan lain yang menjadi ciri khas dari ikan cana stewarty ini sendiri ikan cana stewarty ini berasal dari perairan Asia Selatan dan banyak ditemukan di Nepal India dan Bangladesh asal ikan cana stewarty ini berasal dari perairan sungai di India mereka hidup di suhu 22 derajat sampai 30 derajat celcius dan pH 5-7 dan ikan cana stewarty stewarty mempunyai bentuk tubuh panjang kurang lebih 25 cm sampai 30 ukuran tersebut masih tergolong umum ya teman-teman sama seperti ikan-ikan cana pada umumnya dan ikan cana stewarty ini mempunyai warna abu biru dan putih dan pada tubuhnya terdapat dot atau pintik hitam di bagian tubuhnya ikan stewarty ini mempunyai beberapa varian yaitu ada empat jenis varian sebagai berikut yang pertama yaitu ikan cana stewarty karpialong harunaka kalikola dan himalaya atau black galaxy nah di empat jenis tersebut terdapat beberapa perbedaan yaitu ciri-ciri khas dari tiap-tiap cana stewarty yang pertama cana stewarty karpialong cara membedakan cana karpialong yaitu terdapat dot pintik hitam yang lumayan tebal dan pintik hitam tersebut tidak beraturan dan warna tubuh cana karpialong dominan lebih cerah ya teman-teman yang kedua cana stewarty karpialong cara membedakan cana stewarty karpialong yaitu pada tubuhnya terdapat dot atau pintik hitam yang lumayan tebal dan pintik tersebut mempunyai jarak berjeda atau jarang dan untuk cana stewarty kalikola mempunyai warna yang lebih gelap daripada stewarty karpialong kemudian yang ketiga ada cana stewarty himalaya atau black galaxy cara membedakan cana himalaya yaitu pada warna tubuhnya lebih berwarna putih daripada jenis stewarty lainnya dan pada bagian tubuhnya terdapat dot atau pintik hitam yang lebih rapat kemudian yang keempat ada cana stewarty arunakal untuk jenis ini hampir mirip dengan jenis cana stewarty kalikola yang memiliki dot atau pintik yang merenggang atau ada jarak diantara dotnya teman-teman dan untuk warna stewarty arunakal mirip juga dengan jenis ikan cana stewarty karbialong dan cana stewarty kalikola kemiripan tersebut tentu semakin agak susah untuk membedakannya teman-teman oke lah itu perbedaan-perbedaan ikan cana stewarty kali ini teman-teman ya kemudian untuk memelihara ikan cana stewarty juga tergolong mudah teman-teman sama seperti ikan-ikan cana pada umumnya untuk teman-teman yang ingin memelihara cana stewarty kalian bisa setting tank terlebih dahulu teman-teman kalian bisa pakai pasir malang merah atau warna coklat dan background warna putih agar warna si ikan cana stewarty ini semakin pekat dan tidak lupa juga makanan dan protein juga harus tepat teman-teman contohnya seperti udang, pelet, serangga dan lain-lain dan tidak kalah pentingnya perawatan pergantian air secara rutin itu juga berpengaruh pada kesehatan dan warna si ikan cana tersebut oke teman-teman mungkin ini saja pembahasan cana stewarty kali ini jika ada kesalahan atau masukan silahkan cantumkan di kolom komentar teman-teman oke jika video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa tekan like, subscribe, komen, dan share jika video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari yantovlog oke saya untuk diri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati